Terkait dengan hak angket ini yang belum juga bergulir di parlemen Sementara masyarakat sipil sudah menantikan, publik juga sudah menantikannya Serius satu lagi prank lagi gitu Prof Saudara, masyarakat banyak bertanya Ini masalah hak angket, masalah gugatan KMK pun gak jalan Nah itu ada jadwalnya Gugatan KMK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret kan berarti 3 hari sesudah itu Masa ngajukan sekarang gak bisa Kalau kami udah siap TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap Sekarang MK buka, kita langsung daftar Jadi jangan dibilang loh kok diem aja Anda diem, memang nunggu putusan resmi KPU Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus Sama dengan angket, kok angket itu cuma gerta-gerta Lo nunggu sidang DPR dong Enggak sidang DPR, angket diserahkan kemana Agar memahmu memangnya Iya kan, diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi Jadi, jalur hukum jalan firm Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat Angket itu sudah digarap oleh Pak Saya Saya bukan orang partai, saya enggak ikut dalam angket Tetapi saya pastikan, angket itu jalan Karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan cara tentang substansinya Saya bukan orang partai, enggak ikut, enggak ikut tanda tangan Baik sebagai orang partai maupun partai Tapi jalan, nunggu sidang Jangan masyarakat disesatkan Wah itu geretakan aja, enggak diajukan Enggak ada sidang, diajukan kemana Kan ada sidang dulu Kalau KPU, kalau gugatan KMK Ya harus ada keputusan KPU dulu Dan itu tanggal 20, kan gitu aja ceritanya Jadi enggak digemblos di mana jalan ya Prof? Karena kan harus ada Nah ini bukan digemblos, ini makin keras pompanya nih Makin keras, enggak akan digemblos Jangan lupa like, share, subscribe, like, share